Jessica Kumala Wongso menjadi saksi kunci dalam kasus kematian temannya Wayan Mirna Salihin yang tewas usai meminum kopi di salah satu cafe di Grand Indonesia Jakarta. Belakangan diketahui terdapat kandungan si Anida di dalam kopi yang dipesan Jessica dan diminum Mirna. Jessica membantah terlibat dalam kasus ini. Saya tidak berbohong dan saya mendengar pada saat itu kalau Kristanya ya tidak ngomong apa-apa, eh tidak menonton. Jadi saya tidak berbohong, intinya begitu. Nah itu yang dia bohong sama saya satu, ini perlu diklarifikasi nih, biar wartawan juga tahu supaya masyarakat tahu. Saya tanya, ini Mirna meninggal minum kopi Vietnam? Iya, oh, katanya gitu kan. Saya tanya, loh kamu minum apa? Minum air mineral? Nah itu tuh yang belum mungkin dicatat. Dia ngebohong, ternyata setelah saya lihat bonnya, tiga, dua koktel yang beralkohol, satu Vietnam Miss Kopi. Nah itu kan satu hal yang aneh buat saya. Kenapa dia mesti bohong sama saya, orang tuanya kok bohong? Awal ini ahlinya tolong dilengkapi bagian ini. Kemudian... Bagian apanya, Pak? Kan substansi, nggak boleh semuanya dibuka. Kamu tahu nggak orang yang sekarang deg-degan ini? Lagi nonton, dia pengen denger. Ini polisi ngapain, jaksa ngapain. Dia lagi nonton, saya tahu. Tapi kan, yaudah karena keterbukaan publik kami sampaikan, tapi kan ada hal-hal yang harus rahasia.